pelayanan di bidang kimia, radiasi, dan biologi akan segera menyusul. Laboratorium SNSU-BSN berlokasi di Kompleks Puspitek, Setu, Tanggerang Selatan. Laboratorium SNSU saat ini memiliki 127 lingkup pengukuran yang telah terakreditasi sesuai SNI ISO-IC 17025-2017. Laboratorium SNSU juga memiliki 140 CMC yang diakui secara internasional melalui CIPM MRA dan tercantum pada Direktori Apendik C BIPM. Sebanyak 1.157 sertifikat kalibrasi diterbitkan setiap tahunnya. Dan lebih dari 500 stakeholders yang meliputi industri dan laboratorium kalibrasi telah menerima layanan kalibrasi di Laboratorium SNSU-BSN. Dalam kerangka strategis standardisasi nasional, pengelolaan standar nasional satuan ukuran merupakan salah satu pilar infrastruktur mutu nasional yang berperan sebagai fondasi. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti rangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Standar Nasional Satuan Ukuran Badan Standarisasi Nasional bekerjasama dengan Direkturat Meteorologi Kementerian Perdagangan RI dalam rangka Hari Meteorologi Sedunia. Dengan materi hari ini, kalibrasi sumber frekuensi. Yang terhormat Bapak Hastori, selaku deputi bidang standar nasional satuan ukuran. Yang terhormat Bapak Gufran Zed, selaku Direktur SNSU Termoelektrik dan Kimia. Yang terhormat Bapak Pro Bodri Jarkara, selaku Direktur SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi. Yang terhormat Bapak Ahmad Boynawan, selaku narasumber pada webinar hari ini. Yang terhormat Saudari Briliana Gitanadi, selaku moderator. Serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara hari ini. Yang pertama, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, pembukaan dan sambutan oleh Direktur SNSU Termoelektrik dan Kimia. Yang ketiga, paparan narasumber. Yang keempat, tanya jawab dan kelima penutup. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian acara yang pertama, yaitu Mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan posisi duduk tegak dan sikap sempurna. Terima kasih telah menonton! 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 mendapatkan kontribusi masukan dari para peserta dan mau nunggu apabila dalam penyelenggaraan webinar kali ini masih terdapat kekurangan-kekurangan tentu masukkan penelitian dari negara-negaraan para peserta webinar sangat kami itu mutu terima kasih sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih Pak Gufra atas sambutan dan keaparannya selanjutnya kita masuk ke acara berikut yaitu rangkaian webinar hari metodologis dunia dengan materi kalibrasi sumber frekuensi yang akan dimoderatori oleh saudari Grilia Nagitanadi kepada saudari kita kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang berhormat Bapak Hastori selaku deputi bidang standar nasional satuan ukuran yang kami hormati Bapak Gufron Zaid selaku Direktur SNSU mekanika radiasi dan biologi selamat pagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah bergabung bersama kami dalam rangka webinar hari metodologis dunia dengan tema kalibrasi sumber frekuensi sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini perkenankan saya membacakan profil singkat narasumber kita pada pagi hari ini narasumber kita pada pagi hari ini bernama lengkap Ahmad Muhammad Boynawan lahir di Jakarta pada tanggal 23 April 1980 dan sekarang menjabat sebagai kepala laboratorium waktu dan frekuensi beliau menyelesaikan pendidikan teknik elektro di Universitas Indonesia pada tahun 2004 beliau memiliki pengalaman profesional sebagai anggota komisi teknis waktu dan frekuensi di APMP sejak tahun 2010 hingga sekarang beliau juga sebagai instruktur pelatihan metodologi waktu dan frekuensi saat ini beliau juga berprosesi sebagai asesor komite akreditasi nasional dalam lingkup waktu dan frekuensi dan juga sebagai panitia teknis komite akreditasi nasional dalam lingkup waktu dan frekuensi baik mari kita langsung menuju acara utama kita saya langsung saja memberikan kesempatan kepada Bapak Ahmad Muhammad Boynawan untuk mematarkan materi pada pagi hari ini kepada Bapak Boynawan kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya yang terhormat Bapak Pastori selaku Deputi bidang SNSU yang terhormat Bapak Dupon Zahid selaku Direktur SNSU Traumat Legit Bukimia dan juga yang terhormat Bapak Probo selaku Direktur SNSU MRB diizinkan pada hari ini saya akan memaparkan materi webinar sesi kedua di rangkaian webinar yaitu tentang kolibrasi 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 sumber frekuensi sebelumnya kita mulai dengan pengertian dulu ya jadi di lingkup kolibrasi frekuensi umum ya pasti yang dilakukan adalah kolibrasi frekuensi frekuensi itu sendiri adalah jumlah peristiwa yang terjadi dalam waktu dalam waktu satu waktu atau banyaknya gelombang listrik yang dihasilkan di detik mengapa di definisi ini adalah jumlah peristiwa karena terkadang istilah frekuensi juga digunakan tidak hanya untuk di gelombang listrik ya bisa juga misalnya di putaran kipas ya kipas nanti kita itu adalah salah satu juga fenomena frekuensi kita akut putarannya namun nilai yang diambil nanti adalah setuanya adalah RPM kemudian dan itu selain frekuensi kita juga ketemu ya yang yang selalu berhubungan dengan frekuensi yaitu periode periode yaitu lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu peristiwa data sebutnya dilambangkan dengan T dan untuk frekuensi sendiri dilambangkan dengan T dengan F nah periode dan frekuensi ini mempunyai hubungan yang erat karena itu untuk lingkup di SNSU di internasional itu kalau menyebut frekuensi pasti dengan waktunya jadi seperti di SNSU adalah SNSU waktu dan frekuensi di lingkup di APMP ada komunitas teknis komunitas teknis waktu dan frekuensi ini inilah hubungan antara waktu dan frekuensi dan periodonya terutama frekuensi dan periodonya hubungannya adalah terbalik jadi semakin tinggi frekuensi suatu sinyal maka periodonya semakin kecil kebaliknya ketika periodonya makin besar maka frekuensinya semakin kecil jadi frekuensi dalam siklus dalam siklus per detik atau hertz kemudian periode dalam detik atau second nah jadi satu frekuensi yang umum yang digunakan satu frekuensi adalah hertz jadi kita hertz lalu turunannya kita bisa kilohertz yaitu 1000 hertz atau bila kebawah maka adalah milihertz ini adalah satu frekuensi yang umum di kalibrasi yang juga sering dilakukan permintaan di SNSU dan juga di laboratorium kalibrasi dan industri selain hertz ada satuan lain yaitu revolution per menit ini umumnya digunakan ketika di layanan adalah untuk kalibrasi tachometer atau stroboscope atau event-event lain yang berhubungan dengan gejala seperti ini ini RPM terkadang ada yang juga yang menamainya adalah rotasi per menit ini hanya istilahnya aja kalau dalam bahasa Inggrisnya revolution per menit tapi ke dalam bahasa Indonesia ada yang menggunakan istilah rotasi per menit ini satuan ini mungkin kita juga ya dengan kait dengan isu apa isu kecepatan kendaraan di tol RPM ini kalau kendaraan mobil ya mobil atau motor kita bisa lihat di speed meternya itu ada tachometer ya satuannya adalah RPM biasanya resursinya dalam satuan seribuan RPM lalu selain kedua satuan ini dapat kita temui lagi ada satuan bit per menit ini bisa berhubungan dengan detak jantung dari seseorang ya umumnya manusia detak jantungnya adalah 60 sampai 100 bit per menit lalu istilah bit per menit juga ada di di istilah musik ya musik jadi musik alegro berapa RPM moderator berapa RPM itu istilah BPM ditemui di di seperti itu lalu lalu ada lagi frekuensi sudut radian per second nah ini ini jarang 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 menemui ini umumnya yang sering ditemui adalah tiga satuan di atas yaitu hertz RPM dan BPM kadang bisa juga kita satu satuan ya karena tidak ada standara kita bisa juga menyebut seks per menit CPM bentuk itu singkatannya nah jadi untuk lingkup frekuensi dan waktu ini ada alat ukurnya alat ukurnya ini nah ini merupakan alat ukur sumber frekuensi yang kiri itu analog ya sumber frekuensinya yang kanan ini adalah yang sudah digital ya ini mungkin Bapak Ibu pernah melihat alat seperti ini adalah umumnya adalah multiproduk atau multipransfer vibrator kemudian selain sumber frekuensi maka ada lagi kawannya ya pasangannya yaitu nah ini adalah mencacah frekuensi atau frekuensi counter nah ini umumnya yang digunakan untuk mengkalibrasi sumber frekuensi nah selain frekuensi counter bisa juga digunakan adalah osiloskop untuk mengkalibrasi sumber frekuensi yang atap namun kekurangan dari osiloskop yaitu resolusinya umumnya resolusi resolusi di osiloskop ya osiloskop digital yang digital saat ini yang sudah bisa menghitung secara langsung sinyal dari inputannya umumnya resolusinya kecil dibandingkan frekuensi counter yang khusus untuk digunakan untuk menghitung frekuensi mencacah frekuensi nah jadi ini alat-alat yang umumnya kita temui bila berhubungan dengan sumber frekuensi jadi kalau sumber frekuensi pasti dia akan digunakan frekuensi counter mencacah frekuensi itu yang metode directnya secara langsung dan metode mudahnya seperti itu nah untuk sumber frekuensi nah alat-alat frekuensi ini sebenarnya di dalamnya adalah sebuah osilator nah tapi osilatornya sudah ada beberapa macam yang umumnya kita temui di dalam alat sumber frekuensi jadi kalau kita lihat di jam tangan itu juga ada osilatornya nah itu jenisnya jenis apa apakah jenis yang akan dijelaskan disini nah pertama adalah jenisnya for osilator ini adalah umum yang digunakan secara umum banyak di alat-alat sumber frekuensi seperti di jam tangan ya di jam tangan itu yang digunakan for osilator nah for osilator ini ada beberapa macam pertama adalah kristal osilator yang kita temui di jam tangan ya itu adalah panjang tangan di stopwatch itu umumnya kristal osilator nah alat ini mempunyai karakteristik yang sangat dipengaruhi oleh keadaan hungungan atau suhu karena itu di-invent kristal osilator ini menjadi tipe yang lain ya yaitu temperatur compensate kristal osilator nah dengan tipe ini TCXO ini maka dia suhunya dijaga ya suhunya dijaga dikompensasi sehingga stabilan yang dihasilkan dari kristal osilator ini menjadi lebih baik dibandingkan dengan XO kristal osilator tapi kemudian ada lagi ya tipe berikutnya yang menggunakan open control nah dengan open control ini jauh lebih stabil dibandingkan dengan kristal osilator maupun TCXO nah ini kestabilannya mendekati dengan atomic clock ya atomic clock tapi atomic clock jenis tertentu nah atomic clock itu ada beberapa macam ya ini adalah atomic clock ya atomic oscillator itu ada rubidium ada sesium dan ada lagi hidrogen hidrogen nah rubidium dan sesium ini yang menjadi standar primer dan sekunder untuk lingkup waktu dan frekuensi nah kalau di lab SS kami di SNSU kami memiliki sesium ya yang menjadi kesandar kami dan ini yang digunakan untuk layanan yang datang ke SNSU nah seperti yang mungkin kita lihat di awal-awal video ketika profil di SNSU di ketika tentang lab SNSU waktu ada beberapa sesium di sana yang ditampilkan sebagai standar di SNSU dan sesium kami ini telah berkontribusi dalam perhitungan UTC standar waktu di dunia dan kita mempunyai ID sebagai ID sebagai UTC IDN UTC Indonesia nah kemudian berikutnya adalah GPSDO nah GPSDO ini sudah banyak juga dimiliki oleh laboratorium vibrasi nah prinsip kerja GPSDO ini adalah umumnya di dalamnya adalah rubidium kebanyakan rubidium yang dimiliki lab vibrasi rubidium tapi kemudian rubidium di dalamnya itu dikontrol disetir ya disetir oleh sinyal dari satelit GPS sehingga dia mempunyai akurasi yang sangat baik dibandingkan ketika hanya menggunakan rubidium saja jadi umumnya GPSDO ini akan terhubungan dengan antena jadi dia mendangkap sinyal dari satelit GPS kemudian akan mensetir hasilator di dalam GPSDO ini umumnya rubidium sehingga mempunyai akurasi yang lebih baik dibanding rubidium nah gimana karakteristik dari crystal oscillator nah crystal oscillator ini murah ya murah kompak dan contohnya saja di jam tangan ya dengan jam tangan yang ukuran kecil ini itu dalamnya sudah buat crystal oscillator kemudian dia no power consumption ya karena dengan baterai kecil baterai kecil untuk jam tangan itu sudah bisa men-generate sinyal menggunakan crystal kecuali yang tipe porsi XO karena dia open dia harus memalaskan sebuah open di dalamnya sehingga perlu daya yang lebih besar dibandingkan crystal biasa kemudian kemudian good term stability yang baik nah kerugiannya bukan merupakan sebuah tergantung parameter dari crystalnya sehingga dan juga dipengaruhi lingkungan itu disebabnya ada tipe TCXO dan OCXO untuk menjaga pengaruh dari lingkungan tersebut kemudian jadi dripnya untuk crystal oscillator selanjutnya adalah tipe rubidium frekuisi standar nah dia keuntungannya juga mempunyai good term stability low cost compare low power consumption dibandingkan dengan jenis atomic clock lainnya yaitu cesium nah ini adalah pilihan yang baik untuk lab kalibrasi untuk memiliki standar frekuisi standarnya karena dengan rubidium ini dia masa lifetime nya itu lebih panjang matang sesium tapi kita punya keuntungannya adalah good term stability yang baik dan ini adalah merupakan suatu standar sekunder yang dapat kita gunakan di lingkung frekuensi saat ini perugiannya ya karena ini adalah tipe sekundarnya tetap dia butuh untuk diperiodi di kalibrasi secara periodik dan juga perugiannya adalah long term stability yang rendah dibandingkan dengan gematom sesium nah gematom sesium ini melupakan relasi standar yang baik sampai dengan nanosecond tidak perlu dikalibrasi tetap dilakukan komparasi dengan gematom lainnya dan ini mempunyai long term stability yang baik dibandingkan osilator sebelumnya tapi kerugiannya nah untuk memiliki sebuah sesium ini butuh-butuhkan biaya yang besar ya untuk pembelian dan juga perbaikannya nah ini perbaikannya ya ini terutama ya yang jelas aja adalah penggunaan sesium itu sendiri karena sesiumnya ini mempunyai masa pakai jadi umumnya masa pakainya adalah paling rendah 5 sampai 10 tahun menurut speknya ya tapi Alhamdulillah di SNAS itu kita punya sesium yang masa pakainya yang sudah 15 tahun ya masih berjalan dengan baik sudah kita buktikan dari hasil komparasi kita dan masih bagus di berapa NMI ada yang sudah menggunakan sesium yang sama ya itu mencapai waktu 20 tahun masih bagus nah terus ya kendalanya ya mengenai perbaikan ketika sesium ini habis ya kita harus mengganti sesiumnya satu stup besar harus diganti ukuran 30 cm nah itu kita bisa beli beli langsung dari pabrikan bahwa kita butuh stupnya ini kita bisa beli tapi kendalanya adalah ketika kita mampu beli kita tidak kita harus juga include dengan peralatan lain untuk menguji performennya apa yang telah sudah kita lakukan karena ini kan jalat yang sangat sensitif ya jadi ketika kita mencoba memerakit tubenya itu ke dalam komponen sesiumnya secara seluruh terjadi source circuit sehingga merusak merusak jam atom sesium yang terjadinya yang awalnya ingin kita perbaiki nah umumnya ya di luar NMN luar ketika sesiumnya habis mereka mengirim balik ke luar negeri ke pabrikannya nah itu suatu kendala yang sangat berat ya umumnya di Indonesia untuk mengirim perbaikan alat ya ada biayanya ada waktunya yang menjadi pertimbangan kemudian berikutnya kekurigiannya adalah high power consumption nah ini perangkatnya sangat besar ya kalau ukuran ukuran 2U itu ukuran 2U itu powernya bisa sampai 100 Watt konsumsinya dan ini adalah karena ini adalah jenis jam ya istilah jam jadi sama seperti jam tangan yang kita punya ini mesti jalan selama 24 jam 7 hari nah jadi kalau ini harus jalan 24 jam 7 hari berarti terbayang berapa power yang harus di di konsumsi oleh satu sesium clock nah ini pilihan yang pilihan pilihan bagi lab lab tersebut ketika akan membeli perangkat baru sumber frekuensi ataupun juga spokasi konten apa sih sebaiknya distal oscilator yang dipilih apakah cukup distal oscilator saja apakah butuh akurasi yang lebih tinggi lagi sehingga bergantikan upgrade ke tingkat yang lebih tinggi yaitu distal temperatur pembesar di CXO atau mempunyai harapan yang lebih tinggi lagi bisa juga menggunakan open control atau karena budgetnya lebih bisa memilih ke ribidium atau bila memang kompet ya kompidan bisa menggunakan sesium menurut saya untuk sebuah lab kalibrasi ribidium itu adalah pilihan terbaik lab penya sangat panjang untuk perbandingan antara kos dengan hasil didapatkan itu rubidium sudah lebih baik namun untuk keperluan tertentu ya distal oscilator tipe EXO sudah cukup mencukupi untuk kebutuhan lab kalibrasi ataupun industri berikutnya adalah metode kalibrasi yang digunakan untuk mengkalibrasi suatu sumber frekuensi umumnya yang digunakan adalah penggunaan langsung disini saya mencontohkan sumber frekuensi dari kalibrasi menggunakan sumber frekuensi konta jadi output dari sumber frekuensi langsung dimasukkan ke input ke frekuensi konta ada 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 skema lain yang bisa kita lakukan bila lab mempunyai frekuensi standar yaitu adalah frekuensi konta yang digunakan terhubung dengan frekuensi standar yang tadi dimiliki jadi umumnya frekuensi standar itu mempunyai keluaran 10 MHz ataupun 5 MHz tapi umumnya adalah 10 MHz dan ini bisa kita gunakan sebagai reference yang akan di inputkan ke reference input yang ada umumnya di belakang frekuensi konta jadi ada 10 MHz reference output kita masukkan ke 10 MHz reference input ke suatu konta dengan seperti ini maka yang terjadi adalah sumber frekuensi frekuensi dibandingkan dengan frekuensi standar dengan medianya frekuensi konta jadi kalau sebelumnya adalah suatu sumber ya suatu sumber dibaca dengan meter frekuensi konta yang ini pada dasarnya adalah sumber frekuensi dibandingkan dengan frekuensi standar bisa kristal bisa rubidi bisa sesium jadi tetap pembacaannya kita menggunakan frekuensi konta jadi secara umum prinsip kerja frekuensi menggunakan frekuensi konta adalah seperti berikut yang bagian kotak atas itu adalah dari UT sinyal yang akan diukur kemudian dimana fungsinya dari misalnya frekuensi standar frekuensi standar ini berfungsinya adalah di bagian time-based ketika ketika ada frekuensi standar dari luar time-based yang ini akan digantikan oleh time-based dari dari frekuensi standar dari luaran tapi kalau secara umum bila ini ada frekuensi konta maka time-based ini adalah time-based yang ada dalam konta dalam konta dia berfungsi sebagai mengatur gate-nya mengatur gate-nya berapa banyak sinyal frekuensi yang akan dibaca oleh counter jadi ini ini adalah sinyal UT yang masuk ke dalam sistem lalu oleh main gate ini masuk juga adalah time-based time-based ini akan diubah menjadi kontrol gate jadi bila ada sinyal 10 MHz dibaca tiap 1 detik 1 detiknya adalah berasal dari sinyal time-based dari oscilator dari oscilator counter ataupun bisa juga ketika ada frekuensi standar dari luar adalah time-based dari frekuensi standar dari luar kemudian oleh counter dibaca di sini pembacaannya di display jadi misalkan ini misalkan ada ini sinyal yang akan diukur dibuat menjadi sinyal seperti ini nah ini ini yang digambarkan di sini adalah bagaimana sebuah kontor terkadang memberi pembacaan yang berbeda ketika ini di titik sini ya untuk yang TA ketika TA ya TA ini ada sama dengan TB TA ini merupakan lebar gate-nya sedangkan gate-nya adalah 10 detik TA dan TB sama 10 detik tapi pembacaan TA dan TB bisa berbeda karena titik mulainya berbeda yang TA mulainya sebelum sinyal yang TB mulainya setelah sinyal sehingga TA membaca 14 ton 14 siklus sedangkan TB membaca 13 siklus nah jadi sebenarnya ketika sebuah frekuensi sumber frekuensi di kalibrasi maka yang dibandingkan adalah frekuensi di sumber frekuensi di oscilatornya dibandingkan dengan oscilator dari frekuensi kontor nah kemudian bagaimana sih caranya agar kita bisa menyebabkan hasil pengukuran yang baik pada suatu kontor pada suatu kontor ya yang yang terbaru ya ada beberapa yang bisa diatur parametram bisa diatur seperti ini impedance-nya ini kita bisa pilih kita mau pilih 10 Ohm atau 1 Mega Ohm kemudian slope-nya slope-nya mau positif atau negatif slope-positif berarti dia ketika sinyalnya naik ke atas sinyal naik ya berarti itu ada positif-positif karena kita tahu ya contohnya gelombang sinus gelombang sinus berdiri dari suatu gelombang naik di gelombang turun maka slope-positif adalah ketika gelombang itu naik dan kita kita pilih di post-slope negatif ketika gelombang itu turun nah itu kita juga bisa memilih polaritas polaritas positif atau negatif polaritas positif maksudnya adalah ketika sinyalnya itu di atas level 0 itu adalah polaritas positif kemudian polaritas negatif adalah ketika sinyalnya berada di bawah level 0 nah selain tadi juga adalah level tegangan jadi suatu kontrol kita bisa mengatur di titik mana kita untuk men-trigger suatu sinyal jadi trigger yang seperti di gambar ini 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 kan trigger ya titiknya TA mulai di mana TB mulai di mana itulah titik trigger yang kita perlu atur nah khusus untuk di pengukuran frekuensi level tegangan ini bisa di titik mana aja namun umumnya di titik 0 karena ketika kita meng-set modelnya ke dalam bentuk frekuensi maka dia akan sistematis dia hanya butuh satu trigger satu titik nah dia akan mengulang lagi di titik berikutnya ketika kita pilih 0 slot positif maka dia akan membaca lagi ketika 0 slot positif berikutnya jadi untuk frekuensi kita hanya butuh mengatur level satu level tegangan berbeda ketika kita melakukan pengukuran di time interval ketika kita melakukan time interval kita akan mengatur dua level tegangan yaitu dimana kita mulai pengukuran dimana kita mengakhiri pengukuran nah kalau kita melakukan pengukuran frekuensi level tegangan ini akan di titik yang selalu sama nah selain itu juga ada pengaturan copy DCDNAC dan juga yang paling pentingnya adalah pengaturan gate time ini yang bisa membantu meningkatkan akurasi pengukuran pada pengukuran frekuensi seperti contoh yang berikut ini ini adalah pengaruh frekuensi pengaruh gate time pada saat pengukuran frekuensi misalkan adalah sinyal 10 kHz ya 5 kHz kita ukur menggunakan gate time sebesar 1 ms maka bisa didapatkan adalah di display kontrol tersebut 10 kHz nah ini yang kita inginkan tinggal 10 kHz kita dapat 10 kHz ini yang kita inginkan tapi bagaimana bila gate time nya kita ubah menjadi 10 ms ketika kita ubah 10 ms maka hasil yang kita baca bisa seperti ini 10,0 kHz akurasinya berbeda resolusinya ketika di atas kita menggunakan gate time 1 ms dengan 1 ms dengan 1 ms itu hanya mencuplik dari 10 ms sampai 10 ms akhirnya dibaca oleh kontrol dibaca adalah 10 kHz kita dapatkan resolusi 1 kHz tapi ketika kita mempebesar gate nya menjadi 10 ms maka nanti yang akan dicuplik adalah 100 sinyal 1 sinyal dicuplik sehingga kontrol bisa membaca lebih akurat mendapatkan menjadi 10,0 kHz sehingga dapatkan resolusi 0,1 kHz hal ini bisa ditingkatkan terus ditingkatkan dari 10 mhz menjadi 100 mhz nanti display nya akurasi resolusi nya bisa menjadi lebih kecil lagi tapi pada tekanan tertentu akan stop karena display di kontrol itu terbatas itu perlu dicari dari optimum nya berapa gate time yang bisa disetting sehingga didapatkan hasil ukuran yang terbaik tapi tidak disarankan untuk menggunakan gate time yang sangat kecil karena resolusi nya akan kecil nah ini akan berhubungan juga dengan CMC yang bisa diklaim kalau kita menggunakan kasusnya seperti yang di atas resolusi nya hanya 1 kHz nanti klaim CMC yang bisa diajukan ke kan itu tidak jauh-jauh dari 1 kHz tapi kalau kita bisa optimkan gate time nya nah display nya kita bisa dapatkan resolusi 0,1 kHz atau bahkan lebih baik lagi 0,01 kHz jadi CMC yang bisa kita klik akan menjadi lebih baik lagi itu akan berhubungan juga dengan makin banyaknya pelanggan yang bisa dilayani dengan ketika pasien yang lebih baik nah sekarang kita coba melakukan pengukuran sumber frekuensi menggunakan sebuah counter jadi UT nya adalah sebuah sumber frekuensi lalu standarnya adalah frekuensi counter termata seperti ini ya kalau kita menggunakan standar dikurang frekuensi di UT nah misalkan dari hasil pengukuran kita dapatkan sejumlah data hasil pengukuran ya pembacaan seperti ini ya ini sebagai contoh ya hasil pembacaan frekuensi membuat hasil rata dari pengukuran gate time contohnya adalah 10 second ini di contohkan adalah ketika mengukur frekuensi 10 MHz nah kemudian kita analisa tidak pastiannya nah tipe A nya membaca berulang ada beberapa cara yang bisa untuk menganalisa tipe A nya untuk dilingkup frekuensi yang pertama adalah menggunakan Alan Varian apa sih Alan Varian itu nah ini rumusnya Alan Varian rumusnya lumayan tampak menakutkan ya tapi kalau dikerjakan di asal itu gampang ya nah cuman untuk menggunakan Alan Varian ini ini minimal 10 data nah berikutnya yang umum digunakan oleh kita adalah standar deviation rumusnya seperti ini yang sudah umum ya nah apa sih bedanya standar deviasi dengan Alan Varian nah bisa kita lihat dari rumus standarnya aja ya di standar deviasi ya standar deviasi itu adalah suatu nilai terhadap nilai rata-rata standar deviasi itu adalah simpangan suatu nilai terhadap rata-rata berbeda dengan Alan Varian Alan Varian adalah deviasi antara nilai sebelum nilai sekarang dengan nilai sebelumnya ya kita lihat Y I plus 1 dikurang YI jadi kondisi sekarang dikurang kondisi sebelumnya nah jadi kita dengan Alan Varian ini kita akan membaca adalah yang dicari adalah kestabilan bagaimana kondisi frekuensi saat ini dengan frekuensi sebelumnya jadi kita lihat seperti itu jadi basisnya untuk frekuensi adalah bukan ke frekuensi rata-rata jadi gimana frekuensi saat ini dengan frekuensi sebelumnya karena pada umumnya suatu oscilator itu pasti dia memiliki drip ya untuk drip nilainya pasti akan ada dia akan naik terus trendnya atau turun terus nah kemudian dia akan balik lagi positif positif balik negatif seperti itu dengan rentang yang mungkin agak lama bahkan untuk sesium tersendiri seperti itu sesium sesium yang kita miliki itu penyaturan seperti itu juga tidak tidak berfaktuasi di nilai 0 yang berbeda 0 dengan UTC itu nilainya akan selalu berubah positif atau negatif terhadap UTC karena itu sudah karakter dari suatu oscilator nilainya akan selalu berudah makanya muncullah tipe analisa ini menggunakan varian karena sifat dari oscilator seperti demikian berubah-ubah dibanding kondisi sebelumnya nah terus kemudian perubahan ini juga mempunyai trend ya perubahan di tiap satu second perubahan di tiap 10 second itu berbeda makanya ada istilah short term stability ada long term stability jadi ada di tiap satu secondnya dia bagus tapi di tiap satu harinya dia jeleknya kalau di sesium itu dia per harinya sangat bagus dibandingkan dengan dengan per detiknya per secondnya ya makanya untuk sesium dia mempunyai long term stability yang bagus long term stability itu itu umumnya yang digunakan istilah untuk ketika pengukuran di atas per 100 second itu istilahnya digunakan nanti long term stabilitynya bagus nah ini untuk tipe A nya kita analisa bisa luar varian ataupun menggunakan standar deviasi nah misalnya dari data tadi ya kita pakai gunakan yang standar deviasi nah selanjutnya untuk TPI dan standar deviasi dibagi akar N N adalah jumlah datanya misalkan ya kita dapatkan dari data tadi frekuensi rata-ratanya adalah 10,05620Hz kemudian standar deviasinya adalah 0,02Hz ini angka-angka ini hanya contoh ya bukan simulasi betul dari angka-angka tadi sebelumnya ya mungkin nanti ada rekan-rekan coba mengkalkulasi dari angka yang tadi yang di blok hijau ini ya nah ini yang ini hanya simulasi ya disini ya contoh ini ini misalkan didapatkan standar deviasi adalah 0,02Hz nah saya cari dari kebebasannya n kurang 1 sama dengan 4 ya disebut nomor saya cari terpastiannya biasanya dari standar IPC dibagi akar 5 mendapatkan 0,0089Hz dengan kebebasisasi klas adalah 1 kemudian untuk standarnya standarnya yang digunakan adalah frekuensi counter ya nantinya adalah standar dibagi K serahkan didapatkan dari setifat kalibrasi ya ini contohnya dari PSN sehingga ketidakpastiannya diri sertifikat didapatkan 0,001Hz dengan nilai K sekian sehingga standar setentinya adalah nilai U nya 0,01 dibagi 2 sehingga didapatkan 0,005Hz kemudian yang kita bisa analisi adalah resolusi pembacaan kita lihat dari rangkaian data yang kita terima maka resolusi terkecilnya adalah sebesar 0,001Hz dari sini kita bisa cari terpasat bakunya distribusinya kita di dalam persegi baginya ada 2 akar 3 sehingga 10 akar 3 dibagi 2 akar 3 didapatkan 2,89 x 10.5Hz dengan potensi level 1 berikutnya yang bisa kita nantikan ke dalam sumber sekitar pasien adalah hidup standar dari counter misalkan kontrol tersebut sudah memiliki histori histori kalibrasi contohnya ini sudah 4 kali dikalibrasi dari tahun 2017 sampai tahun 2020 ada nilainya nilai prekositor ukurnya dan juga ada nilai ketidakpastiannya dari sini kita akan mencoba mencari grip standarnya pertama kita coba hitung grip dari tahun 2019 sampai tahun 2020 ini karena data tahun 22 Oktober 2020 nilainya dan nilai terukur adalah 10,8139 kemudian pada tahun 2029 2019 dapatkan 10,5139 hertz 10,5139 namun gripnya grip antara tahun 2019 sampai tahun 2000 adalah B3 B3 itu nilai nilai yang di tahun 2020 yang 10,81 dikurang nilai yang di 2019 10,51 dibagi B2 C2 B2 C2 itu adalah tanggalnya tanggal yang 2020 dikurang tanggal 2019 maka akan didapatkan nilai grip pertama di tahun 2019 sampai tahun 2020 nah kemudian kita hitung grip tahun 2018 sampai 2019 nah tadi yang di pertama didapatkan ya dalam 2019 sampai 2020 didapatkan nilainya adalah 0,000 79 hertz nah kemudian kita hitung yang 2008 sampai 2019 dengan cara yang sama kedua yaitu C3 C3 ini adalah nilai di tahun 2019 10,5139 kemudian kurang C3 C3 itu adalah nilai di tahun 2018 10,21 dibagi C2 minus C3 jadi rentang jadi waktu antara 2019 sampai 2018 jadi ini adalah frekuensi dibagi namanya waktu sehingga itu didapatkan grip yang kedua nah kedua didapatkan nilainya adalah 0,008 hertz nah kita punya 2 grip ya grip pertama dari 2019 2020 grip kedua dari 2019 sampai 2019 nah kita punya 2 grip kita rata-ratakan untuk mendapatkan satu nilai grip nah itu nilai absolutnya ya absolut dari grip pertama ditambah absolut dari grip kedua dibagi dibagi 2 kita akan dapatkan nilai gripnya tapi ini adalah nilai grip harian tapi kita akan mencari untuk grip tahunan nah untuk grip satu tahun nilai tadi dikali 365,25 365 itu lama satu tahun ya nah setahun-tahun itu kan dari tahun kebisat ya jadi setahunnya 365,25 mendapatkan nilai grip satu tahun nah ini itu tadi dari drip varian maka kita dapatkan drip tahunan nilai drip varian tadi dikali 365,25 nah ini perhitungan drip ini saya dapatkan ini sumbernya dari sebajet.com mungkin Bapak Ibu bisa dilihat di sana ada contoh yang seperti saya jabarkan di sini mencari drip untuk mencari drip ada juga untuk sumber-sumber ketidakpaksian yang lain yang bisa di diacu juga di sana nah sehingga dari pada hasil rokusi tadi kita dapatkan dripnya adalah 0,29 Hz dengan distribusi persegi pembagi atas 3 makanya dapatkan standarnya adalah 0,17 Hz nah dari 4 analisa tadi maka kita bisa lakukan selanjutnya adalah ketidakpaksian gabungan berumur sesuatu seperti ini lalu setelah dapat ketidakpaksian gabungan maka kita bisa mencari ketidakpaksian bentangan terus kita akan mencari kebiasa efektifnya mencari dapatkan nilaikannya dari double case student maka seperti ini kita masukkan ke dalam budget kita pastikan ya ya yang kita lihat tadi ada repeatability ada certificate calibrator ada resolusi UT dan juga ada grid calibrator didapatkan hasilnya adalah bencana bentangan sebesar 0,33 Hz nah kalau kelihatan disini kok yang besar adalah dari standar nah ini hanya contoh ya nanti faktanya mungkin di masing-masing standar punya karakter berbeda ada yang jadinya bagus jadi tidak dominan tapi ada yang dominannya adalah dari resolusi jadi bisa digantung dari alat masing-masing alat yang dimiliki oleh lab namun pada contoh yang ini ternyata adalah yang dominan adalah di calibrator nah lanjutnya ini adalah setelah terakhir apa frekuensinya maka dilaporkan frekuensinya adalah 10 10 Mb ya 56 Hz dengan terpastian 0,33 Hz maksudnya k penting 0,33 dengan k adalah 2 nah ini demikian yang bisa saya sampaikan mengenai vibrasi sumber frekuensi nah oh oh bapak ibu sekalian bapak ibu sekalian Sampailah kita pada tahap tanya-jawab Sebelumnya saya persilakan dulu kepada Bapak dan Ibu Yang mungkin ingin bertanya secara langsung kepada Bapak Ahmad Muhammad Boinawan Silakan bisa rasain Bapak Ibu Silakan Ibu Santi untuk memberikan pertanyaan Baik, mungkin bisa dimulai dengan Bapak Deni Widya Kusuma Baik, kita coba ke pertanyaan yang ada di kolom Q&A dulu ya Bapak Ibu Baik, pertanyaan yang pertama dari Ibu Mona Dwi-Fensta Apakah frekuensi standar tersebut bisa digunakan untuk kalibrasi timer dan frekuensi counter? Terima kasih Gimana Bapak Boi? Terima kasih Ibu Mona Dwi-Fensta Tentu saja frekuensi standar tersebut bisa digunakan sebagai standar untuk frekuensi timer dan frekuensi counter Seperti contoh yang digunakan di CNSU Standar yang kami gunakan adalah SESIUM SESIUM, dari SESIUM tersebut Itu kita gunakan dari 10 meganya menjadi input ke frekuensi counter Menjadi input untuk sumber frekuensi Dari alat tersebut, dua alat tersebut, frekuensi counter dan sumber frekuensi Itu bisa digunakan untuk kalibrasi timer dan juga frekuensi counter Jadi pada dasarnya untuk dilingkup waktu dalam frekuensi Setiap standar sebab frekuensi bisa digunakan untuk kalibrasi frekuensi yang lain Tapi kita harus memilih Manakah tipe oscillator yang benar untuk mengkalibrasi tipe oscillator yang lain Seperti yang tadi saya sebutkan adalah Ada distal oscillator yang tipe XO Maka sebaiknya dikalibrasi menggunakan yang tipe TCXO Selanjutnya yang TCXO dikalibrasi menggunakan OCXO Dan terus ke rebidium atau sesium Tapi tidak salahnya juga ketika stop port itu dikalibrasi menggunakan sesium Itu seperti kami gunakan ya Stop port datang ke SNSU Jelusnya ada jelusnya kalibrasi waktu Dikalibrasi menggunakan langsung ke redak tekuensi standar Yaitu sesium Jadi tidak ada masalah ya Ketika tekuensi standar itu digunakan untuk Pasti bisa digunakan untuk mengkalibrasi timer dan progresi counter Cuma kelengkapannya Ketika punya progresi standar Progresi standar itu umumnya outputnya adalah 5 MHz atau 10 MHz Kalau yang dimiliki hanya satu progresi standar Maka dia hanya bisa dilakukan untuk mengkalibrasi progresi counter Di titik 5 MHz atau 10 MHz Kemudian untuk kolibrasi timer Maka karena outputnya hanya 5 MHz atau 10 MHz Maka periodo outputnya dari situ adalah 100 ns Untuk 10 MHz, 100 ns Maka dia hanya bisa untuk mengkalibrasi interval di rentang 10 ns Kita butuh alat lain untuk bisa mengkalibrasi di rentang yang lebih panjang Dan lebih banyak Misalnya ketika kita ingin mengkalibrasi timer yang lebih panjang Maka dari standar itu kita butuh lagi namanya sinyal generator Nah sinyal generator ini akan menghasilkan frekuensi yang berpareasi Dari frekuensi yang diinginkan ya Rendah DC sampai maksimum di kemampuan dari Sebuah progresi tersebut Misalnya di 30 MHz Dan juga dari progresi standar Bisa mengkalibrasi prekuensi counter di rentang lebih banyak Pertama alat yang dibutuhkan adalah sinyal generator Jadi prekuensi standar tersebut Dihubungkan ke sinyal generator Nah lalu Sebuah progresi siap sinyal Prekuensi sumber tadi Bisa digunakan Di rentang yang banyak Di rentang yang bisa kita pilih Mulai dari minimumnya kemampuan Sumber progresi tersebut Sampai maksimum dari kemampuan dari sumber progresi Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Ibu Mona di UPSK Semoga menjawab Terima kasih Pak Boy Semoga jawaban dari narasumber kami dapat memuaskan pertanyaan dari Ibu Mona Dwi Fenska Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ade Mulyawan Mohon informasi dokumen acuan yang digunakan untuk kalibrasi sumber frekuensi Terima kasih Terima kasih Pak Ade Mulyawan Memang saat ini untuk lingkup waktu frekuensi Secara umum Saya belum menemukan dokumen acuan Seperti ISO atau ICE Yang bisa digunakan Dari kacuan untuk prewasi sumber frekuensi Selama ini yang kita acu adalah manual dari alat Manual dari counter Manual dari signal generator Dan juga Untuk menghitung CMC di SNSU Kita mengacu ke APMP guideline Yang sudah tepikkan di APMP Jadi memang saya belum menemukan dokumen acuan Seperti ISO atau ICE Atau apapun ya Saya belum menemukan Mungkin beberapa yang lain sih Sudah tahu ya Apa yang dia bisa digunakan Terima kasih Terima kasih Pak Ade Terima kasih Pak Boy Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Dari Ibu Meyekiretsno Astuti Apakah dalam perhitungan drift ini Hanya untuk kalibrasi frekuensi saja? Terima kasih Ibu Meyekiretsno Astuti Nah drift ini Tidak hanya di frekuensi Ini maksudnya Cara perhitungannya Atau apa ya Kalau cara perhitungannya Ini Yang saya acu ya Bisa dilihat sumber acuannya itu Di ISO budget Itu tidak untuk frekuensi Bisa untuk di lingkup yang lain saja Bisa digunakan Karena Ini saya concern di Perhitungan drift ini Banyak kita temui Ketika suatu live vibrasi Menganalisa drift itu Kebanyakan adalah Diambil 10% dari Data pastian Jadi Selesaikan drift ini diambil dari nilai koreksinya Makanya Di Menurut ini Saya agak Agak banyak penjelasan mengenai Hitungan drift Tapi ini disini Bukan hanya untuk frekuensi saja Bisa digunakan untuk di lingkup yang lain Dan ini Kebetulan Karena saya di lingkup Departasi Saya mencatatkan Memutip dari Dari sumber tersebut Bisa dicek ya Di sumbernya Adalah di Isobudget.com Di sana ada banyak Bukan hanya drift saja Yang bisa di acu Tapi ya itu cukup berguna Bisa digunakan di lingkup yang lain saja Di lain juga Terima kasih Terima kasih Pak Boy Baik Bapak Ibu Kita coba kembali ke Pertanyaan secara langsung Kita coba dengan Bapak Muhammad Bagus Dari PENS Silakan Bapak Untuk menyatakan Pertanyaannya secara langsung Pak Bagus Kita coba ke Bapak Ahmad Sulaiman Silakan Pak Ahmad Sulaiman Baik Terima kasih Pak Boy Makasih Atas Kesempatan diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sesamanya terima kasih Kepada Pak Boy Yang sudah Begitu Lugas Memaparkan Terkait dengan Materi Kalibrasi Sumber frekuensi Ada beberapa Yang mungkin Saya tanyakan Pak Boy Terkait dengan Metode kalibrasi Sumber frekuensi Dimana Tadi ada dua Ada yang menggunakan Perkesi sandar Ada yang Tidak Nah ini Kerugian Dan keuntungannya Apa Misalnya tadi kan Kalau pakai Perkesi Serta kan Lebih tinggi lagi Akurasinya Nah Pak Model matematis Seperti apa Membandingkan Dua apa Dengan Menggunakan Frekuensi Time-based Yang kedua Pak Boy Dimana di dalam Perkesi Koter kan Ada pengaturan Impedasi Tadi disampaikan Dari 50 Ohm Dan Sampai 1 Mega Ohm Nah ini Apa Apa Kiat-kiat Untuk Menentukan Nilai Impedasi ini Apakah yang Minimum 50 Ohm Atau 1 Mega Atau Hasilnya Seberapa Akurat Yang 50 Dan yang 1 Yang ketiga Pak Boy Ini Seperti Biasa Kalau ada Asesor Yang datang Kepada Rep Itu Menyampaikan Bahwa Sebaiknya Untuk Analisa Data Itu Tidak Menggunakan Simpangan Baku Tapi Menggunakan Alam Parian Terus Terang Kami Belum Punya Pengalaman Terkait Dengan Perhitungan Menggunakan Alam Parian Nah ini Yang mungkin Saya ingin Tanyakan Adalah Opset Frekuensi Praksi Itu Cara Memperolehnya Seperti Apa Kalau Boleh Ada Sample Untuk Menghitung Menggunakan Alam Parian Sampai Kita Bisa Menentukan Keterbasan Bagunya Saya Sangat Berterima kasih Sekali Pak Kemudian Tadi Terkait Drip Yang keempat Tadi kan Kita Hitung Drip Harian Kemudian Kita Tentukan Drip Tahunan Nah Ini Saya Tanyakan Berapa Lama Masa Waktu Rekalindrasi Untuk Sumber Frekuensi Itu Setahun Sekali Dibuat Sekali Atau Tiga Sekali Artinya Apakah Betul Kalau Satu Tahun Sekali Dikali Satu Kali Kalau Tiga Tahun Dikali Tiga Tahun Dari Hasil Drip Tahunan Itu Itu Terima kasih Atas Peradanya Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Bapak Ahmad Sulaiman Silahkan Pak Pertanyaan Yang Pertama Untuk Metode Menggunakan Metode Pengukuran Frekuensi Standar Apa Kelebihan Yang Dimiliki Oh Tadi kan Yang Saya Tampilkan Di sini Adalah Yang Saya Bahas Secara Betul Antara Frekuensi Dengan Mantas Saja Lalu Apa Apa Kunturan Kelebihannya Ketika Menggunakan Tambahan Opsi Kedua Ada Kekuensi Standar Nah Kalau Kita Tambah Rada Frekuensi Standar Keuntungannya Adalah Yang Perlu Dikalibrasi Hanya Frekuensi Standar Saja Jadi Frekuensi Tukup Dikalibrasi Keluar Nanti Dapatkan Perpastian Dari Frekuensi Standar Tersebut Kemudian Nanti Yang Menjadi PR-nya Adalah Bagaimana Menurunkan Nilai Tersebut Konternya Nah Kalau yang tadi kan Berarti konternya itu Di setiap titik Punya nilai ketipastian Bisa Ibarat Jadi umumnya Kalau dari SNSU Setiap titik Kita akan memberikan Nilai ketipastian Atau Mungkin Ada Lab lain Yang Menulisnya Tutur titik itu Punya satu Nilai ketipastian Tapi Titik itu Punya Nilai ketipastian Nah Kalau Yang dikalibrasi Kita hanya punya Prekuensi standar Dan dikalibrasinya Prekuensi standar Sehingga yang kita Dapatkan adalah Kita pasang dari Timebase-nya Nah Kita harus bisa Menurunkan Dari sebut Ke Counter-nya Nah Counter ini Kalau kita baca Di manualnya Itu Untuk Counter-counter Yang terbaru Saya juga Sudah lihat Di pekunter yang lama Ya Filip Yang tipe 66 66 74 Atau 78 Itu ada Ada cara menurunkannya Dari nilai Timebase yang kita miliki Ke titik ukur Yang akan kita Lakukan Kalibrasi Nah Itu Nanti nilainya Akan Akan mengikuti Titik Dengan mengikuti Titik yang kita ukur Jadi ketika 10 MHz 10 MHz Dia punya nilai Error measurement Di situ Kalau di mana Di manualnya Sebutnya Error measurement Berapa Misalnya Di 10 MHz Dia ada nilainya 10.9 Nah Itu nanti Nilai tersebut Tidak akan bisa dipakai Di seluruh titik Di seluruh titik Misalnya Di 1 MHz Di 1 Kilo Di 10 Hz Tidak bisa Nanti kalau kita Menghitung Menggunakan Rumus yang ada Di manualnya Itu akan terlihat Bahwa di Titik terendah Dia punya nilai maksimum Error itu berapa Biasanya makin kecil Dia akan makin besar Errornya Dan makin besar Frekuensi Errornya makin kecil Maka nanti Nilai ketidik Pastiannya Akan mengikuti Dari errornya Dari counter Nah jadi Kalau kita Menggunakan Metode yang kedua Yang tadi digambar tadi Menggunakan Frekuensi standar Maka nanti Akan ada lagi Sumber ketidik Pastiannya adalah Dari Counter tersebut Jadi nanti ketidik Pastiannya Jadi Sumber ketidik Pastiannya adalah Evitability QA-nya Kemudian Sertifikat standarnya Yang dari Frekuensi standar Kemudian resolusi Masuk Drip Lalu setambahan lagi Adalah Error measurement Dari counter Nah Ini kita dapatkan Dari manual booknya Jadi kalau ada Manual booknya Kita bisa Itu akan membantu Untuk Mengestimasi Error dari counter Ke titik-titik Yang akan kita Lakukan Pengukuran Bukin itu Pak Eman Artinya Artinya Apa Untuk Sumber ketidak Pasien Dari Prekuensi Counter Kita Abaykan Jadi kita Menggunakan Prekuensi Standar itu Ketika Menggunakan Standar Dari Counter Kita Hitung Yang dari Manualnya Di manual itu Ada Error Management Untuk Counter Baik Baik Makasih Dihitung Karena di Masing-masing Titik Berbeda Nilainya Baik Tapi Kalau Menggunakan Apa Prekuensi Counter Juga Tidak ada Masalah Sertifikakan Kita punya Sertifikasi Counter Terus Kalibrasi Pastikan Langsung Itu Sudah Include Di Dalam Error Counter Counter Tapi Kalau Yang Ini Ketika Fekuensi Standar Tapi Kasusnya Adalah Counter Tidak Dikalibrasi Tidak Itu Counter Dikalibrasi Hanya Standar Maka Dari Counter Dikasimasi Adalah Error Management Itu Dicari Dari Manualnya Terima kasih Tapi Kalau Kontrol Dikalibrasi Ya Ketika Kontrol Dikalibrasi Terus Dikalibrasi Itu Ada Pemborusan Biaya Saja Menurut saya Tidak Masalah Karena Kita Sudah Invest Dikalibrasi Dikasimasi Salah Satunya Terima kasih Mungkin Bisa Selanjut Kepertanyaan Selanjutnya Terkait Impedansi Bagaimana Kiat Untuk Menentukan Impedansi Dan Apakah Ada Beda Frekuensi Dengan Pemilihan Impedansi Tersebut Nah Impedansi Ini Tuju Hanya Untuk Matching Impedansi Antara UIT Dengan Standarnya Nah Tapi Umumnya Alat-alat Frekuensi Umumnya Yang Digunakan Adalah 50 Ohm Nah Apa Dampaknya Ketika Kita Salah Salah Memilih Karena UIT Kita Tidak Tau Nih UIT Sebenarnya Berdasar Berapa Kalau Kita Tau Karena Kita Punya Manual Kalau Kita 50 Ohm Atau 1 Ohm Kita Tau Tapi UIT Tau Nah Terus Kita Salah Salah Setting Gitu Minyak Kita 50 Ohm Ternyata Dari Customer Adalah 1 Mega Jadi Tidak Matching Benanya Dampaknya Adalah Ke Levelnya Level yang Akan Di Keluar Conternya Itu Akan Berbeda Namun Untuk Penguruan Frequensi Itu Tidak Pengaruh Besar Karena Di Penguruan Frequensi Ketika Kita Men Setting Trigger Setting Trigger Di Nol Ketika Nol Ketika Sinyal Yang Dikirim Adalah 5 Peek Tapi Nampai Di Conturnya Adalah 1 Peek Peek Itu Tidak Ada Masalah Tidak Matching Benanya Karena Nanti Kita Akan Untuk Detik Nol Jadi Itu Tidak Masalah Jadi Akan Jadi Masalah Ketika Yang Diukur Adalah Paninterval Karena Kita Ikan Mengukur Lebar pulsa Ketika Mengukur Lebar pulsa Kita Menentukan Levelnya Levelnya Yang Dikirim Adalah 5 Volt Terus Dibaca Di Alat Kita Menjadi 1 Volt Nah Itu Tidak Pas Nah Itu Yang Harus Dijedi Perhatian Ketika Mengukuran Time Interval Tapi Untuk Mengukuran Frekuensi Itu Dampaknya Tidak Besar Karena Untuk Mengukuran Frekuensi Kita Hanya Menentukan Satu Titik Aja Untuk Frekuensi Di Nol Di Kita Berkekinan Ketika Sinyal Minusoidal Yang Dikirimkan Pasti Dia Berosalasi Di Titik 0 Volt Maka Titik Terbaik Untuk Trigger Untuk Mengukuran Frekuensi Adalah Dino Volt Jadi Untuk Mengukuran Frekuensi Depasnya Pemilihan 5 ohm 50 ohm Atau Sampaknya Tidak Besar Baik Terima kasih Pak Jadi Intinya Matching Penelan Ya Ya Pertanyaan Selanjutnya Untuk Contoh Analisa Menggunakan Alan Variant Ini agak Panjang Apa Di basis ini Gimana Tadi Yang tadi Ada Pertanyaan Awalnya Menghitung Fraksional Frekuensi Offset Fraksional Frekuensi Offset Hal Dibagi Hal Dapatnya Relatif Tapi Jadi Tadi Alan Variant Yang Saya Bagikan Itu Rumusnya Frekuensi Offset Itu Nanti Hasil Dari Persamaan Itu Adalah Relatif Hal Tapi Bisa Juga Kita Tidak Ingin Relatif Kita Ingin Absolute Yang Didapatkan Maka Itu Nanti Tidak Perlu Dibagi Tidak Perlu Menggunakan Fasional Frekuensi Offset Jadi Langsung Frekuensi Kedua Dikurangi Frekuensi Satu Frekuensi Tiga Dikurangi Frekuensi Dua Nah Untuk Contohnya Gimana Perlu Disimulasikan Disini Agak Panjang Simulasi Dimulang Layar Mungkin Pak Eman Bisa Contek Kami Saya Untuk Contoh Simulasi Perhitungan Menggunakan Alantarian Iya Makasih Tapi Yang tadi Yang Frekuensi Offset Maksudnya Frekuensi Nominal Dikurangi Frekuensi Pak Eman Apakah Dari Kalibrasi Mau kita Dorong Untuk Menggunakan Alantarian Resikonya Gini Kalau Alantarian Nanti Minimalnya Datanya Sepuluh Karena Dia butuh Data yang Lebih Banyak Dibanding 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 Sandar Depiasi Ada Resikulasi Itu Aja Sifat Ya Itu Pak Yang Terkait Dengan Tadi Alantarian Itu Kan Didapatkan Variansi Itu Menjadi Kedapasiannya Diapakan Kalau Tadi kan Sandar Depiasi Dibagi Akarni Kalau Senduran Baku Tapi Kalau Alantarian Hasilnya Itu Langsung Menjadi Sandar Bakunya Sandarnya Sandar Jadi Dengan Rumus Itu Misalnya Didapatkan 0,1 H Itu Yang Nanti Di Dalam Budget Kalau Data 10 Tidak Dibagi 10 Dibagi 1000 Tidak Dibagi 1000 Jadi Kalau Kami Ini Punya Data Kalau Mengkalibrasi Standar Lebih Di Datang Kita Kalibat Datanya Ada 8.610 Itu Alantarianya Tidak Dibagi Itu Karena Kembaginya Sudah Masuk Kedalam Rumus Tadi 1 Per M 1 M Itu Yang 10 Jadi Hasilnya Langsung Dimasukkan Itu Itu Sandar Aset Deting Terima kasih Pak Boy Maaf Pak Eman Harus saya Potong Pertanyaannya Untuk memberi Kesempatan Kepada Yang Lain Oh Silahkan 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 Terima kasih Baik kita lanjut ke sesi pertanyaan selanjutnya Dari kolom Q&A Maaf Pak Mau tanya Untuk Satuan frekuensi Di antaranya Ada RPM Bagaimana Cara Mengubah Frekuensi Menjadi RPM Jika kita Ingin Men-setting RPM 700 Dengan Sertifikat Alat Yang Hanya Frekuensi Dan Resolusinya 0,5 Dari Bapak Azhar Alam Shah Silahkan Kita In-setting RPM 700 Nah Ini Kita Ini harus Tahu Hubungan Antara Frekuensi Dengan RPM Hubungannya Antara Frekuensi Dengan RPM Itu adalah 1 1 RPM 1 Hertz 1 Hertz Kalau Pengen Kita Rubah Menjadi RPM Maka 1 Hertz Dikali 60 Nah Ini 700 RPM Ini Setting RPM 700 Berapa Setting Di Alat Frekuensinya Maka 700 Dibagi 60 Dapatkan 60 60 Ini Kendalanya Ini Resolusinya 0,5 Soal 10,6 Berarti Resolusi Settingan Yang bisa Dapatkan Adalah 6,90 Ya Pak Adalah Keterbatasan Dari Dari Alat Standarnya Karena Resolusinya Hanya 0,5 Jadi Kalau misalnya Kita Setting 11,5 Dapatkan 6,90 Tapi Kalau kita Setting 12 Dihasilkannya Adalah 7,20 Nah Berarti Alat Standar Ini Tidak Mampu Untuk Melakukan Kalibasi Di Titik 700 Dan Mampu Di Titik 6,90 Atau Di 720 Ini Kedala Standar Saya Juga Tidak Tahu Ini Kedala Batasan Dari Alat Solusinya Hanya 0,5 Di Kita Kita Juga Ketika Nilainya Nilai Desimalnya Itu Kumpar Agak Agak Ribet Seperti Ini 700 Dibagi 60 Kan Hasilnya 16,66 Sekian Nah Ini Kalau kita Setting 16,6 Aja Belum 700 Kita Kalau Di sini Ketika Kita Menemui Kasus Seperti Ini Kita Ingin 700 Maka Frekuensi Kita Setting Di Dalam Jantar Kita Kita 11,66 Sampai Maksimum Maksimum Nomornya Yang Kita Bisa Input Sana Kita Dapatkan Nilai 0,99 0,999 Yang Mendekati 700 Emang Kita Tidak Bisa Dapatkan Nilai 700 Mutlak Kita Juga Di Sini Tapi Dengan Resolusi Yang Lebih Tinggi Dibanding UT Maka Kita Mampu Kalibrasi Di FM Tapi Kalau Kasus Nya Adalah Resolusinya Di 0,5 Ini Tidak Mampu Memang Untuk Men Men Setting Ke 700 Yang Mampu Di 690 Ataupun Di 720 Mungkin Itu Untuk Pak Azhar Yang Saya Sampaikan Terima Terima kasih Terima kasih Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Ini Dengan Dari Ibu Wedia Gunawan Untuk Perhitungan Drift Standar Mohon Pencerahannya Apabila Perangkat Dikalibrasi Dengan Lab Berbeda Dan Menggunakan Perangkat Yang Berbeda Nah Ini Hal ini Masih Jadi Consen Saya Tapi Kalau Alat Lab Kolibrasi Di Dua Labnya Lab A Dan Lab B Ini Terusur Ke SI Meskipun SI-nya Melalui NMI Indonesia Nanti lagi Melalui NMI Asing Terusur Ke SI Dan Ketika Lab A Dan Lab B Itu Melakukan Dia Menghitung Juga Nilai Koreksi Dari Lab Sebelumnya Maka Ini Masih Hipotesa Saya Maka Kemungkinan Adalah Nilai Akurasi Yang Diberikan Kedua Lab Itu Akan Matching Tapi Memang Saya Belum Dapat Ini Belum Bisa Membuktikannya Bahwa Bila Ada Alas Standar Dikalibrasi Tahun Ini Lab A Tahun Berikutnya Lab B Apakah Nilai Koreksinya Akan Sama Tapi Menurut Pendang saya Awal ini Adalah Bila Keduanya Kedua Lab itu Terusur Ke SI Dan Kedua Lab itu Benar-benar Memasukkan Koreksi Dari Lab Di Atasnya Maka Nilai Koreksi Dari Kedua Lab Berbeda Tadi Bisa Digunakan Untuk Menghitung Drip Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Tapi Ini Masih Saya Belum Dapat Datanya Tapi Itu Baru Argumen Saya Bahwa Itu Bisa Hal Itu Memungkinkan Tapi Yang Yang Agak Sudah Apakah Benar Lab A Tadi Memasukkan Koreksinya Ketika Melakukan Perhitungan Karena Di beberapa Kasus Itu Menjadi Temuannya Ketika Asesmen Satu lab Tidak Memasukkan Koreksinya Kalau Koreksinya Tidak Dimasukkan Maka Tidak Ketemu Nilainya Jadi Kalau Ketika Koreksi Dimasukkan Maka Dapatkan Nilai Yang Mendekati Kebenarannya Tapi Kalau Koreksinya Tidak Dimasukkan Itu Nilai Asli Sebenarnya Tidak Ketemu Itu Yang Dikonsensi Tapi Kalau Bisa Dipastikan Bahwa Kedua Yang Di Atas Tadi Dan Benar-benar Menghitung Memasukkan Koreksinya Ketika Dia Mengkoreksi Untuk Kalibrasi Maka Dripnya Dari Kedua Lab Yang Dibia Tadi Bisa Digunakan Untuk Menghitung Drip Tandar Demikian Yang Saya Sampaikan Terima kasih Pak Untuk Pak Widya Terima Kasih Pak Boy Untuk Yang Selanjutnya Yaitu Untuk Perhitungan Drip Yang Sudah Memiliki Tiga Sertifikat Kalibrasi Atau Lebih Apakah Bisa Dihitung Dengan Standar Deviasi Dan Untuk Standar Yang Baru Dikalibrasi Sebanyak Satu Kali Dan Hanya Memiliki Satu Sertifikat Kalibrasi Bagaimana Cara Menghitung Dripnya Dari Bapak Arsyad Untuk Yang Sudah Sertifikat Kalibrasi Saya Sarankan Untuk Menghitung Menggunakan Yang Tadi Saya Jelaskan Untuk Menghitung Dripnya Kemudian Untuk Yang Baru Satu Kali Kalibrasi Ini Bisa Juga Bisa Juga Dari Manual Booknya Di Manual Booknya Bisa Kita Dapatkan Ada Aging Grade Ada Aging Grade Yang Bisa Kita Gunakan Di Sana Ada Kurasi Jadi Tidak Drip Yang Dimasukkan Tapi Aging Grap Yang Dulu Yang Dimasukkan Untuk Sumber Sumber Ketipasian Nanti Baru Berikutnya Ketika Alat Ini Punya Satu Ketipasian Berikutnya Maka Dihitung Drip Yang Didapatkan Dari Dua Sertifikat Tapi Sebelum Ini Ini Bisa Dihitung Melalui Manual Book Yang Disertakan Oleh Manfaktur Saya Ada Pernah Memakukan Dapat Latihan Juga Ketika Dihitung Menggunakan Berbasis Manual Book Dan Berbasis Sertifikat Itu Nilai Tidak Jauh Berbeda Jadi Yang Terutama Adalah Ketika Kita Memiliki Alat Standar Kita Membunyai Dukuin Pelengkapnya Sehingga Untuk Kasih Seperti Ini Kita Bisa Menghitung Nilai Tidak Pastiannya Dari Alatnya Berdasarkan Manual Dulu Lalu Ketika Kita Memiliki Dua Sertifikat Kalibrasi Kita Bisa Hitung Drip Tidak Terima kasih Pak Boy Untuk Pertanyaan Selanjutnya Dari Bapak Rendra Reno Jika Standar Masih Dalam Kondisi Baru Apakah Ketidak Pastian Drip Bisa Diasumsikan Seberapa Dan Diambil Dari Mana Ini Sepertinya Sama Seperti Pertanyaan Selanjutnya Jadi Pak Reno Bisa Dihambil Dari Manual Book Kalau Tidak Punya Baru Cepat Tanya Ketunya Supplier Ini Manual Book Mana Saya Ingin Mencari Nilai 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 Yang Bisa Digunakan Sebagai Perpastian Bisa Cari Aging Rate Terus Temperaturnya Bisa Digunakan Untuk Menghitung Pengganti Drip 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 Nanti Ketika Asesor Tanyakan Ini Kok Drip Ini Baru Kita Mengambil Asesor Dari Manual Terima kasih Pak Boy Baik Bapak Ibu Sekalian Kita Coba Untuk Masuk Ke Sesi Quiz Dulu Biar Lebih Seger Nanti Bapak Ibu Yang Tahu Jawabannya Bisa Lebih Dulu Memcet Tombol Right Hand Pertanyaannya Apa Perbedaan Antara Frekuensi Dengan Periode Silahkan Ibu Ika Septiana Baik Kita Lempar Ke Ibu Silahkan Oh ya Untuk Frekuensi Itu Jumlah Peristiwa Yang Terjadi Dalam Waktu Satuan Waktu Atau Banyak Lombang Atau Getaran Listrik Tiap Detik Itu Lambangnya F Sedangkan Periode Lama Waktu Yang Diperlukan Untuk Melakukan Suatu Peristiwa Atau Getaran Sempurna Jadi Untuk Frekuensi Dan Periode Itu Berbanding Terbalik Luar biasa Terus sekali Ya Baik Terima kasih Ibu Ika Nanti akan Diubungi Lebih Lanjut Oleh Panitia Kami Gimana Pak Boy Mau lanjut Pertanyaan Apa quiz dulu Pertanyaan selanjutnya Sebutkan Minimal Tiga Dari Satuan Frekuensi Jenis Satuan Frekuensi Ya Bapak Ibu Dari Ibu Sintia Wicaya Silahkan Ibu Sintia Silahkan Ibu Saya hitung Saya hitung Sampai Sampai Tiga Kalau tidak Kalau tidak Ada suara Kita Ibu Sintia Ibu Sintia Baik Kita Beralih Ke Bapak Halo Bu Silahkan Untuk Satuannya HERS RPM Sama BPM Gimana Pak Boy Ya baik Nanti akan dihubungi Lebih lanjut ya Bu Terima kasih Kita lanjut Ke pertanyaan lagi Ya Bapak Ya Oke Tiga pertanyaan Nanti lagi Kita Coba Untuk Pertanyaan Secara live Mungkin Bapak Ibu Silahkan Jika ingin Mengajukan pertanyaan Secara langsung Silahkan Bapak Rahman Mustar Halo Ya Silahkan Pak Ya Terima kasih Atas kesempatannya Saya hanya Mau tanya Begini Untuk Saat ini Labor Term Standar Untuk Satuan Frekuensi Ini Yang Ditetapkan Itu Yang ada Di lab BSN Atau Di lab PT. Telekom Itu saja Terima kasih Maksudnya gimana Pak Standar Nasional Yang ditetapkan Yang menjadi Standar Nasionalnya Untuk Frekuensi Ini Di Indonesia Itu Sebagai Standar yang Tertingginya Itu Yang ada Di BSN Ini Atau Yang ada Di PT. Telekom Karena Dulu itu Ada Dua Itu Ya Pak Bapak Dari mana Pak Saya Saya Dari BSN Dari BSN Ya Pak Ini Kita Kan Lab Standar SNSU Pak Standar Masa Dukuran Dan SNSU Ini Kita Adalah NMI Di Indonesia Kita Punya Jamatom Sesium Nah Jamatom Sesium Itu Merupakan Definisi Langsung Dari Definisi Satu detik Itu udah Realisasi Satu detik Itu berupa Adalah Jamatom Sesium Nah Ini Saat ini Saat ini Yang menjadi Lembaga Meteorologi Jelas adalah Di SNSU BSN Jadi Untuk Pengukuran frekuensi Yang menjadi acuannya Di Indonesia adalah Di SNSU BSN Nah Untuk Penjaman itu Kami Di SNSU Melakukan Kalibrasi Jamatom Kami Dengan Jamatom Lain Di dunia Pak Jadi Saat ini Ada sekitar 500 jamatom Di dunia Ya Itu Kita Melakukan Komparasi Setiap Saat Setiap Saat Komparasi Nah Itu Tiap Bulan Oleh BIPM Sembaga Meteorologi Dunia Kita Diberi Laporan Nah Diberi Laporan Itu adalah Bukti Bahwa Jamatom Kita Di SNSU Itu Sudah Sudah Satipat Kalau Secara Unumnya Jadi Diakui Bahwa Ini adalah Jamatom Di Indonesia Saat ini Yang Sudah Dinilainya Adalah Sudah Tercantum Tertelusur Kesatuan SI Meskipun 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 Bila Bila Suatu Lab Memiliki Jamatom Dia Sebenarnya Bukan Diberikan Jamatom Yang Realisasi Dari Depresi Second Tapi Dari Jamatom Tersebut Bagaimana Bagaimana Merawatnya Bagaimana Memaintain Jamatom Tersebut Nah Untuk Standar Waktu Standar Perkesi Standar Itu jelas Adalah Sesium Nah Itu Kita Bisa Lihat Dari Sirkul RT Diberikan Oleh BIPM Nah Situ Cetantum Lab Lab Mana Saja Yang Sudah Melakukan Komparasi Nah Di antara Lab Lab Tersebut Indonesia Perwakilan Dari Indonesia Adalah Dari Jamatom Sesium Di BSN Jadi Saat ini Yang menjadi Sembil Kesalah Untuk Pukuran Waktu Adalah BSN Pak Dan TAKAM Sendiri Melakukan Kalibrasi Pelatanya Ke SNSU Baik Terima kasih Terima kasih Pak Kita lanjut Ke Penanyaan Selanjutnya Yaitu Bapak Setio Hernowo Silakan Bapak Halo Bisa Dengar Ibu Ya Baik Terima kasih Terima kasih Pak Boy Terima kasih Materinya Ya Saya Saya Mau Sedikit Bertanya Tentang Ini Pak Untuk Ketidakpastian Tipe A Tadi Bapak Di Apa Di share Screennya Dituliskan Untuk Distribusinya Pak Distribusi Bapak Tulis Distribusi Normal Gitu ya Distribusi Normal Dan Pembaginya Adalah AKR Gitu ya Apakah Penentuan Distribusi Ini Dilakukan Setelah Menggambar Data-data Itu Membuat Grafiknya Gitu ya Atau Dengan Cara Statistik Murni Artinya Kelima data Misalnya Lima kali Pengukuran Lima data Itu Dihitung Semua Menjadi Satu nilai Standar Depiasi Kemudian Dibagi Dengan Narkaten Karena Setahu Saya Kalau Yang dilakukan Adalah Statistik Murni Misalnya Kelima data Itu Dari Standar Depiasinya Kemudian Dibagi AkR N Itu Distribusinya Adalah P Student Dan Pembaginya Itu Adalah Satu Ini Mohon Pencerahannya Apakah Yang Disampaikan Yang Seperti Apa Sehingga Distribusinya Menjadi Normal Terima kasih Terima kasih Koreksinya Ini Yang Saya Maksudkan Di sini Untuk Yang Tadi Distribusinya Adalah Student Ini Salah Kopas Dari Dokumen Yang lain Jadi Yang Saya Maksudkan Di sini Adalah Distribusinya Adalah Student Bukan Normal Sama Pembaginya Jadinya Satu Ya Ini Pembagi Pembaginya Kalau Sekarang Akar N 2,2 Sekian Oh Yang Di Budgetnya Pak Yang Di Budget Kalau Semua Data Sudah Dihitung Pembaginya Satu Kalau Dari Yang 2,2 Itu Belum Dibagi Akar N Iya Makanya Biasanya Kalau Stay Student Kemudian Pembaginya Itu Satu Biasanya Ini Yang Akar N Belum So Yang Dibagi Akar N Belum Dimasukkan Pak Jadi Kalau Yang Akar N Dimasukkan Ke U Tabel Maka Itu Memulai Satu Ya Betul Oh Yang Masuk Tadi Baru Nilai Standard Diviasi Ya Betul Pak Harusnya Itu Memang Harusnya Nilai Kalau Kita Mengacu Kebelakangnya Ke Tabel Sampingnya Itu Repelitability Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita lanjut Dari QNE dulu Ya Pak Kita Bolehnya Sebentar Ya Silahkan Pak Ya Mohon maaf Tadi Pak Rahman Itu Senior Kita Sebetulnya Pak Rahman Itu Dari Puslit Kim Lipi Dulu Kemudian Beralih Ke PSN Mohon maaf Pak Rahman Ini Mungkin Teman-teman Junior Belum Ketemu Bapak Dulu Terima kasih Pak Prowo Baik Untuk Pertanyaan Selanjutnya Apakah Frekuensi Counter Bisa Untuk Kalibrasi Counter Pulse Atau Conting Dari Bapak Yang Tidak Dikenal Ini Terima kasih Pertanyaannya Ini berarti Meter Untuk Mikrobrasi Meter Ini Hal yang surut Kecuali Ada Ada Sourcenya Yang bisa Dibunakan Untuk berbandingan Jadi Ada Medianya Yang Menghasil Mengenerate Pulse Lalu Dibandingkan Pembacaan Counter Standarnya Dengan Counter Pulse Jadi Kalau Meter Dengan Meter Kita butuh Butuh Alat Lagi Yang Mengenerate Frekuensi Pak Jadi Pada Umumnya Kalau Ada Suatu Sumber Frekuensi Dikalibrasi Dibunakan Counter Nah Tapi Kalau Ternyata Yang Punya Satu Kalibrasi Adalah Counter Juga Lalu Kita Mengenerate Counter Pulse Juga Maka Kita butuh Alat Lain Yang Tidak Diketahui Tadi Untuk Mengenerate Suatu Sinyal Nanti Dia Dibaca Dengan Counter Dibaca Dengan Counter Pulse Yang Dibandingkan Nilainya Jadi Kalau Tidak Ada Alat Jadi Counter Tadi Dia Menunggu Sinyal Counter Pulse Juga Menunggu Sinyal Kecuali Contra Pulse Nyal Menghasilkan Sinyal Kalau Dia Menghasilkan Sinyal Maka Bisa Dibaca Di Counter Tapi Kalau Dia Menunggu Sinyal Kalau Dua-duanya Menunggu Sinyal Maka Tidak Bisa Dibandingkan Maka Butuh Alat Lain Yang Mengenerate Sinyal Bila Hal Itu Ada Jadi Bisa Menunggu Counter Tadi Mengalibrasi Terima Kasih Pak Boy Untuk Pertanyaan Selanjutnya Dari Bapak Yusuf Umar Dhani Data Drip Yang Kita Ambil Dari Sertifikat Sertifikat Bukankah Sudah Drip Tahunan Pak Mengapa Tetap Dikalikan Dengan 365 Karena Hal Ini Menjadikan Drip Menjadi Sangat Besar Nah Padi Kalau Dilihat Di Rumusannya Rumusannya Uh ini kalau lihat di rumusannya ini ada B2 dikurang C2 ini adalah ini yang dimaksud ini berarti jumlah hari ini dikurang jumlah hari ini nanti dapetin ada harian Pak bukan di tahunan yang dihasilkan jadi ini kalau rumusannya jumlah dari sini dikurang ini jumlah harian jadi ini yang didapatkan dirip harian bukan dirip tahunan jadi itu kita tidak menghitung dua kali tahunannya dirip harian antara tahun di rentang waktu dari 2019 sampai tahun 2020 sekian berikutnya kita hitung lagi dirip harian ketika dari 2018-2019 sekian nah kita jadi cari dirip tahunan terima kasih Pak Boy kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Susilo Edy mungkin pertanyaan kali ini bisa coba dijawab oleh Ibu Rata Ningsi untuk pertanyaannya apabila kita memiliki frekuensi standar 10 MHz yang terkalibrasi dan memiliki frekuensi counter dengan range 1 Hz hingga 350 MHz yang tidak terkalibrasi apa-apa boleh lab mengklaim BMC dengan rentang 1 Hz hingga 350 MHz silakan Bu Ratna baik terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Edy sudah terdengar suara saya sudah Ibu baik ya ini ketika suatu laboratorium memiliki peralatan standar yang memiliki frekuensi 10 MHz artinya oscilator standar yang digunakan sudah tertelusur ada pun ketika kita telusurkan terhadap frekuensi counter yang memiliki range frekuensi 1 Hz sampai 300 MHz secara time-based itu bisa langsung ditelusurkan namun untuk synthesize dari 1 Hz sampai 350 MHz tentunya kita memerlukan sebuah sinyal generator yang dapat memastikan apakah counter tersebut memang bekerja di range tersebut nah untuk itu untuk hal itu tentunya kita perlu juga melakukan kalibrasi terhadap tes frekuensi di 1 Hz sampai 350 Hz jadi tidak secara otomatis ketika 10 MHz sudah terkalibrasi maka kita bisa mengklaim CMC membeli kemampuan 1 Hz sampai 350 tetapi kita juga harus membuktikan bahwa adanya sumber ketidakpastian dari range frekuensi dari 1 Hz sampai 350 MHz demikian mungkin yang bisa saya sampaikan terima kasih Bu Ratna untuk pertanyaan selanjutnya dan saya mau nombakan ini pertanyaan sama seperti hal yang mirip seperti yang tanyakan Pak Ahmad Suleman sebelumnya jadi ini masih memungkinkan Pak tapi harus punya evidence lain selain 10 MHz untuk bisa mengklaim rentang 1 Hz sampai 350 MHz jadi nanti frekuensi counternya dilihat manualnya nah nanti dicari ketika di 1 MHz ini berapa sih errornya dari counter tersebut di 2 Hz di 5 Hz terus sampai 350 Hz gimana error dari counternya dan itu bisa menjadi evident untuk mengklaim dari rentang 1 sampai 350 Hz terima kasih Pak Boy atas tambahannya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sony dari lab kalibrasi 002 IDN terkait kalibrasi sumber frekuensi untuk kalibrasi frekuensi time-based dengan nilai nominal 10 MHz berapa resolusi yang sebaiknya ditampilkan dalam sertifikat apakah sepanjang resolusi counter atau standar yang kita miliki atau disesuaikan dengan hasil uncertainty yang didapatkan terima kasih silahkan Pak Boy ya memang kalau kita lihat mena-menanya resolusi counter itu biasanya lebih baik dibanding hasil hasil keukuran yang kita lakukan nah tapi kita dibatasi kita dibatasi dengan dua angka penting dari ketidakpastian ya jadi seperti laporan yang tadi saya buat ya di air slide itu itu kan didapatkan ketidakpastiannya 0,33 Hz padahal kalau rata-ratanya itu rata-rata penumpulannya itu lebih lebih dari dua digit lebih dari puluhan mikro bisa sampai lebih dari puluhan milisecond bisa sampai mikro jadi berarti yang ditampilkan itu sebaiknya adalah mengikuti dari resolusi ketidakpastiannya Pak ketika resolusinya ketidakpastiannya mentok di 1 mHz maka akurasi yang ditampilkan atau rata frekuensi yang dilaporkan adalah mengikuti resolusi terakhir dari ketidakpastiannya terima kasih Pak Boy kita coba ke pertanyaan live lagi ya Bapak Ibu kita masih memiliki jata dua pertanyaan live lagi silakan untuk yang ingin mengajukan pertanyaan secara live dari Ibu atau Bapak dari Arta silakan silakan Pak silakan silakan Pak silakan Pak baik kita coba lanjut ke penanyaan selanjutnya ya dari Dan Rashidan silakan Dan Rashidan silakan silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi secara live silakan Baik kalau tidak ada kita coba ke kuis selanjutnya untuk pertanyaan kuis yang untuk pertanyaan kuis yang terakhir mohon sebutkan pengaturan pada frekuensi counter apa saja yang dapat diatur pada progresi counter untuk mendapatkan signal yang baik minimal tiga silakan Bapak Suandi Bapak Suandi Bapak Suandi baik kita lanjut ya silakan Bapak oke baik kedengaran suara saya Mbak iya Bapak ya halo halo iya silakan osiloskop Mbak pertanyaannya pengaturan pada frekuensi counter Bapak oh sorry sorry pengaturan pada frekuensi counter iya saya hitung sampai tiga ya Pak oke baik gimana Bapak jawabannya apa baik kita lanjut ke Bapak Aldi Apriang silakan halo halo iya silakan Bapak untuk pengaturan pada frekuensi counter itu tadi ada impedance impedance slope dan polaritas ya apa dulu Pak impedance impedance kemudian slope dan polaritas ya Pak oke Bapak Aldi selamat nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia oke baik terima kasih selamat ya Pak baik terima kasih Bapak dan Ibu sekalian kami rasa sudah cukup materi pada pagi hari ini baik mari kita cukupkan saja acaranya saya berikan kesempatan terakhir kepada Pak Boinawan untuk memberikan closing statement ya terima kasih Mbak Gita terkait materi kita hari ini mengenai kalibrasi lingkup frekuensi ya di lingkup frekuensi mungkin secara umum ya ada di lingkup lain ketika kalibrasi super maka kita membutuhkan teknologi counter untuk kalibrasinya namun itu adalah untuk metode langsung untuk metode lainnya masih dimungkinkan bahwa suatu frekuensi counter dikalibrasi juga terhadap frekuensi counter ataupun sinyal jurnator solifikasi kalibrasi juga menggunakan signal bukan juga menggunakan sebuah frekuensi nah kita harus harus ceriti dengan alat yang akan kita kalibrasi dan juga harus telaten terhadap manual manual yang dimiliki dari setiap alat karena disitu banyak informasi yang bisa kita gunakan untuk mengestimasi nilai ketika pasien terutama untuk alat-alat yang masih baru tidak punya histori kalibrasi demikian yang bisa saya sampaikan semoga pataran yang saya sampaikan pagi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua bila masih ada pertanyaan bisa dilayangkan ke kami di SNSU ataupun langsung ke saya dan lagi terima kasih mohon maaf bila-bila kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Boy atas materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini untuk Bapak dan Ibu yang masih ingin mengajukan pertanyaan dapat melayangkan pertanyaan melalui email kepada kami jika ada pertanyaan yang sekiranya belum puas untuk jawaban yang diterima sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu yang telah bergabung dengan kami pada pagi hari ini untuk itu kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan webinar kali ini dari saya cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada saudari Gita trako moderator yang sudah membantu pelancaran webinar pada hari ini sebelum saya menutup ada sedikit informasi boleh bisa disampilkan dari kedeputian bidang standar nasional satu ukuran badan standar risasi nasional menyelenggarakan skema uji profisiensi berbasis akurasi dengan nilai acuan sebagai berikut periode periode pendaftaran 23 Maret sampai dengan 20 April untuk info lebih lanjut Bapak Ibu dapat mengakses di sparta.bsn.go.id boleh di screenshot terlebih dahulu oleh Bapak Ibu untuk mendaftarnya terima kasih kepada sumber kita Bapak Ahmad M. Boinawan atas sopan dan tanya-jawabnya bagi Bapak dan Ibu yang telah hadir jangan lupa untuk mengisi absen terlebih dahulu dan link materi sudah kami sampaikan di room chat Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat yang akan dikirimkan melalui email atau bisa melalui link yang ada di room chat Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara terima kasih kepada para peserta sampai bertemu lagi di rangkaian webinar hari metrologis dunia selanjutnya yang akan diselenggarakan pada 19 April 2022 link pendaftaran sudah kami sampaikan di room chat dan kami akan publikasikan di social media segera kurang lebihnya saya mohon maaf selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat datang di laboratorium standar nasional satuan ukuran SNSU badan standarisasi nasional sesuai amanah undang-undang nomor 20 tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian pasal 43 mengamanahkan pengelolaan SNSU dilakukan oleh BSN BSN melalui deputi bidang SNSU memiliki fungsi untuk memastikan bahwa seluruh pengukuran di Indonesia tertelusur ke sistem internasional atau SI dan diterima juga di tingkat internasional saat ini layanan SNSU yang telah dilakukan meliputi alat ukur untuk besaran panjang masa kelistrikan dan waktu suhu fotometri radiometri akustik dan vibrasi sementara untuk layanan di bidang kimia radiasi dan biologi akan segera menyusul laboratorium SNSU BSN berlokasi di kompleks Puspitek Setu Tanggerang Selatan laboratorium SNSU saat ini memiliki 127 lingkup pengukuran yang telah terakreditasi sesuai SNI ISO IC 17025 2017 Laboratorium SNSU juga memiliki 140 CMC yang diakui secara internasional melalui CIPM MRA dan tercantum pada Direktori Appendik C BIPM Sebanyak 1.157 sertifikat kalibrasi diterbitkan setiap tahunnya dan lebih dari 500 stakeholders yang meliputi industri dan laboratorium kalibrasi telah menerima layanan kalibrasi di laboratorium SNSU BSN Dalam kerangka strategis standardisasi nasional pengelolaan standar nasional satuan ukuran merupakan salah satu pilar infrastruktur mutu nasional yang berperan sebagai fondasi bagi pilar-pilar yang lain Dengan dukungan 8 laboratorium dan sumber daya manusia yang kompeten pengelolaan standar nasional satuan ukuran bertujuan untuk memberikan jaminan kebenaran hasil pengukuran yang dilakukan dalam kegiatan penerapan standar dan penilaan kesesuaian dalam rangka meningkatkan daya saing dan keberterimaan produk nasional di pasar global meningkatkan keamanan keselamatan dan kesehatan masyarakat untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta mendukung penuh pengembangan inovasi teknologi pengelolaan standar nasional satuan ukuran meliputi penyusunan kebijakan standar nasional satuan ukuran penyediaan dan pemeliharaan standar nasional satuan ukuran pengembangan standar nasional satuan ukuran diseminasi standar nasional satuan ukuran atau layanan pengakuan internasional serta peningkatan pemampuan meteorologi nasional dengan SNSU yang kuat daya saing nasional akan terus meningkat saat ini kita berada di laboratorium masa SNSU BSN laboratorium ini bertugas untuk menjamin keterterusuran masa di Indonesia hingga sistem satuan internasional selain itu kami juga melakukan diseminasi anak timbangan dan timbangan serta satuan ukur masa terkait lainnya alat yang kami kalibrasi disini berupa timbangan dan anak timbangan kalibrasi yang kami lakukan disini biasanya terkait dengan anak timbangan baik E1 dan E2 serta untuk kalibrasi timbangan kami lakukan secara institut di laboratorium kalibrasi ataupun laboratorium pengujian anak timbangan terdiri atas beberapa kelas mulai dari kelas M hingga kelas E jadi untuk kelas E1 dan E2 itu merupakan salah satu dari beberapa jenis kelas di anak timbangan untuk sektor-sektor yang kita layani diantaranya adalah sektor kesehatan sektor pangan dan beberapa sektor lainnya yang terkait dengan pengujian masa kita melakukan uji banding internasional untuk menunjukkan kemampuan pengukuran kita secara internasional yang mana pengukuran secara internasional itu diakui melalui CMC pada appendix C di lab masa kita sudah mempunyai 27 entry yang diakui secara internasional contoh dari 27 entry itu misalkan kita mempunyai anak timbangan 1 mili pada appendix C tersebut maka pengukuran di 1 mili tersebut sudah diakui secara internasional kita mampu untuk melakukan kalibrasi untuk 1 mili tersebut rencana untuk mengembangkan sub miligram artinya kita akan melakukan pengembangan pengukuran untuk skala yang lebih kecil dari 1 miligram kita sudah mempunyai anak timbangan dengan 500 mikrogram hingga 50 mikrogram saat ini saat ini kita berada di laboratorium standar nasional satuan ukuran panjang laboratorium standar nasional satuan ukuran panjang bertugas menjaga ketertelusuran pengukuran panjang di Indonesia laboratorium standar nasional ukuran panjang memiliki 28 layanan seperti kalibrasi gauge blok standar sudut standar garis seperti standar scale dan lain scale juga kekasaran permukaan banyak perusahaan dan baik itu BUMN maupun industri serta lembaga pemerintah yang menggunakan jasa kami seperti perusahaan otomotif dan manufaktur kemudian perusahaan transportasi seperti PT GMF Garuda Maintenance Facility PT Merpati Airlines dan juga laboratorium K